Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon punya pengumuman penting. Jumat 4 November upaya memerangi pemanasan global melalui perjanjian Paris akhirnya sah jadi hukum internasional. Ini adalah tonggak penting setelah setahun lalu konferensi internasional terkait perubahan iklim digelar di Paris, Perancis. Perjanjian Paris berisi beberapa poin untuk pemberangi pemanasan global, antara lain membatasi kenaikan suhu bumi sebatas 2 derajat Celcius dengan menurunkan emisi karbon. Perjanjian ini resmi diberlakukan di seluruh dunia setelah tercapai ambang batas jumlah negara yang meratifikasi perjanjian Paris. Dari syarat 55 negara yang mewakili 55 persen emisi karbon global, kini sudah ada 92 negara yang meratifikasi mewakili 66 persen emisi karbon dunia. Namun meski sudah diterapkan bukan berarti tak ada tantangan. Dalam salah satu pidatonya, calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bakal menarik negaranya dari perjanjian Paris. Ia meyakini pemanasan global tak lebih dari sekedar lelucon yang sengaja dibuat untuk melemahkan industri Amerika Serikat. Jika ini benar terjadi, seluruh dunialah yang bakal terancam. Hal ini lantaran Amerika Serikat adalah penyumbang emisi karbon terbesar kedua di dunia sebesar 19 persen. PBB berharap siapapun yang jadi presiden negeri Uncle Sam, perjanjian Paris akan tetap dihormati karena Presiden Barack Obama adalah salah satu pelopor perjanjian ini. Dari 92 negara yang sudah meratifikasi, salah satunya adalah Indonesia. Melalui duta besarnya untuk PBB, Indonesia memberikan dokumen ratifikasi pada Senin lalu. Dari catatan PBB, masih ada 101 negara anggota yang belum kunjung meratifikasi perjanjian Paris. Memang butuh komitmen yang sangat besar dari seluruh warga dunia untuk mau memerangi perubahan iklim. Karena menekan pemanasan global artinya kita harus mau mengubah gaya hidup yang bisa jadi justru merusak bumi. Semua demi kebaikan anak cucu di masa depan. Sophie Sharif, Kompas TV, New York, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!